Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel So guys, untuk video kali ini aku ada yang berbeda sedikit ya guys Untuk Shopee How kali ini tuh temanya Kitchen Set Hayobarang apa yang bakal aku review kali ini Yang pasti sangat bermanfaat buat kalian semua Anak kosan, ibu rumah tangga, dan buat cewek, buat cowok Ini sangat bermanfaat banget Dan produk yang bakal aku review juga ini bestseller fall Terus juga bagus kualitasnya dan harganya sangat terjangkau Kalian harus banget tontonnya sampai akhir no skip-skip ya Dari daya defanya tertinggal oke Sebelum setiap videonya jangan lupa dong untuk kalian like, comment, subscribe Kenapa kalian wajib buat subscribe Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway Dan di video ini aku bakal ngadain giveaway part pertama edisi Agustus Makanya kalian harus banget tontonnya sampai akhir Nah sebelum ke videonya, siapa tau kalian salah tau sama baju lagi aku pakai Ini tuh outfit filming yang udah beberapa kali aku pakai sih guys Ini tuh ada knit oversize, aku beli dari tahun kemarin Tapi ini masih jadi produk kecintaan aku, baju kecintaan aku Dan ini juga masih bestseller banget di Shopee Tuh knitnya itu super premium, warnanya juga pilihannya banyak Dan dia cuttingannya nge-crop tapi yang hijab friendly Karena dia nge-cropnya gak terlalu nge-crop gitu Tuh lucu banget kan, BTW ini kerudung aku sebenernya harus coba pakai warna hitam Biar lebih matching gitu tapi gak apa-apalah ya Nanti aku taruh ya guys untuk link outfit filming aku dari atas sampai bawah Di description box, jadi nanti kalian langsung ngecek aja oke Nah guys untuk produk kitchen set yang bakal aku review kali ini Ini spesial dari satu merek yaitu merek Mekko Nah gak tau sini ngebutnya Mekko, Mekko ya Pokoknya ini aku taruh detail nama tokonya di Shopee disini oke Jadi langsung aja kita masuk ke review untuk produk kitchen setnya Oke jadi untuk kitchen set kali ini aku tuh habis borong ya guys Salah satu produk kitchen set yang sangat kalian butuhkan di dapur kalian Yaps ya itu adalah air fryer Nah aku kepincut banget sama air fryernya si Mekko ini Jadi dia penampilannya estetik parah Untuk review-reviewnya juga dia bagus-bagus Paul Dan yang aku suka dia watnya kecil Dan ini dia guys Nah nanti ini aku bakal unboxing Jadi ini sebenernya ada lapisan kardusnya lagi gitu loh guys Jadi langsung aja aku unboxing dan langsung aja review ke kalian semua Cus aja ya langsung kita unboxing Oke jadi langsung aja yuk kita unboxing untuk produknya Ini air fryer dari Mekko yang cakep banget Nah untuk pengemasannya juga cakep ya guys Dia di double gitu kardusnya Jadi langsung aja yuk kita unboxing специer dari Mekko yang cakep banget Sepanjang kacau Deree Sampai di luas Sampai di luas Deree Deree Sampai di luas Deree 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 Sampai di luas Deree 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 Nah di dalam ya kita dapet buku resep makanan, buku panduan dan juga kartu garansi Nah kita juga dapet sarung tangan yang empuk biar gak kepanasan Terus kita dapet kuas minyak dan juga ada capitan Nah untuk bagian dalemnya nih guys, ini bahannya tuh dari granit yang udah anti lengket Nah setiap sudutnya itu yang item-item itu karet ya guys, ada cadangannya juga Jadi bonusnya udah lumayan lengkap banget Nah ini dia guys untuk tampilannya, BTW ini dalam keadaan off Dan ini tuh udah pake teknologi layar sentuh guys Terus ini ada 6 preset menu, nanti aku tampilin saat aku udah aktifin airfire-nya Terus aku suka tampilan dia tuh beneran clean Dan untuk handle-nya dia tuh ada list goldnya gini, jadi kesan elegannya tetep dapet Oke langsung aja kita buka, jadi ini untuk bagian dalemnya Untuk materialnya dia full dari granit anti lengket Dan kapasitasnya ini bisa sampe 4,5 liter Sedangkan untuk listriknya cuma 650 watt doang guys Dan ini dia untuk tampilan belakangnya, simple banget ya Terus untuk colokan kabelnya juga dia lumayan panjang Nah kalo kalian mau dapetin resep masakan yang lebih banyak, kalian bisa scan barcode di bagian atas ini ya guys Jadi langsung aja yuk kita mulai masak pake si airfire-nya Cuman sebelum kita masak, pastikan dulu udah dicuci ya Cucinya cukup pake sabun, terus pake spons yang lembut dan dibilas pake air hangat Jadi nah aku mau cuci dulu, baru kita mulai masaknya Nah setelah dicuci, selanjutnya kita panasin dulu airfire-nya sebelum kita gunain buat masak Jadi cara panasinnya ini gampang banget Kita olesin dulu minyak or margarin ke area dalam secara menyeluruh ya guys Pokoknya yang rata lah ya Nah bagian ini ya juga kita olesin juga margarin atau minyaknya Nah setelah dipastikan semuanya udah merata, langsung aja kita masukin Dan jangan lupa kita colokin juga kabelnya Setelah itu langsung aja kita atur Untuk pemanasan ini ya guys, cukup pake waktu 3 menit Dan juga suhunya pake suhu yang paling atas yaitu 200 sepsi Langsung aja ditekan bagian tengah ini Dan udah deh, tinggal kita tunggu selama 3 menit Oke, ini 3 menit udah berlalu Jadi langsung aja kita buka dulu nih airfire-nya Dan kita dinginin dulu oke Setelah pemanasan kita dinginin dulu Nah setelah udah dingin, kita langsung aja lap bagian dalemnya Yang kena margarin ataupun minyak tadi Oke, sekarang kita coba buat masak pake si airfire ini Aku coba ngegoreng kentang, nugget, dan juga sosis Dan ini dia tampilannya masih mode off Langsung aja kita on-in, tekan bagian tengah bawah ini Dan langsung muncul 6 preset menu Nah, 6 preset menu ini Jadi ini tuh menu otomatis yang gak usah kalian atur lagi menit ataupun suhunya Nah, kalo kalian mau atur sendiri ya guys Kalian tinggal atur aja celsius ataupun menitnya Dengan cara tekan tombol bundir di bawah tadi Buat ngatur menit ataupun celsiusnya Kalo udah menitnya teratur Jadi langsung move ke bagian celsiusnya Atur juga plus minusnya lagi Nah, disini aku mau ngatur Untuk penggorengan nugget dan kawan-kawannya Disini aku pake 150 celsius Dengan waktu 15 menit Biar gak terlalu garing gitu guys Nah, setelah 15 menit nanti Dia akan otomatis mati sendiri Jadi gak perlu kita tungguin Nah, untuk 15 menit ke depan Kita bisa ngelakuin aktivitas lainnya Nah, ini udah 15 menit berlalu Dan udah mateng dong Untuk tingkat kematangannya sesuai yang diharapkan Jadi dia gak terlalu garing gitu Kalo kalian mau lebih kering Mau lebih garing bisa banget Kalian naikin suhunya Dan lebih lama lagi untuk menitnya Nah, setelah aku cek Semuanya mateng guys Jadi bener ini yang diklaimnya Dia matengnya itu secara merata ya guys Untuk nuggetnya oke Kentangnya oke Dan sosisnya juga oke banget Tingkat kematangannya Nah, biar lebih enak kita tambahin saus Dan udah dia jadi Ini cemilan simple banget Tapi yang pasti dia lebih sehat Karena gak pake minyak sama sekali Dan next time aku bakal masak lagi Dengan menu yang berbeda Pake airfire dari Meko ini Dan aku bener-bener Nge-rekomendasiin banget Airfire dari si Meko ini Selain wattnya yang kecil Dia juga tampilannya super estetik banget Dan banyak juga pilihan warna lainnya Oke, jadi segitu aja Untuk review airfire dari Meko ini Sangat recommended banget Aku bener-bener merekomendasiin produk ini Buat kalian semua Airfire di jaman sekarang tuh Kayak kebutuhan wajib gak sih Di dapur kalian Jadi langsung aja Terus tadi ada yang manual Dan juga ada yang digital Untuk si produk Meko ini Nanti aku bakal taruh link Si airfire digital Ataupun yang manual Di description box Nanti kalian tinggal ngecek aja Oke guys Selur segini aja ya Jadi aku tadi udah janjiin Di awal bakar ngadain giveaway Part 1 edisi Agustus Langsung aja kita masuk ke Rulesnya So, segitu aja rulesnya Super gampang banget Semangat buat ikutin giveaway-nya Siapa tau dari si kalian Di giveaway aku kali ini Oke guys So, aku akhirin aja Video kali ini Aku ucapin banyak Terima kasih buat kalian semua Udah selalu nonton Udah selalu support aku Thank you banget Jangan lupa untuk kalian Like, comment, subscribe Dan share juga ke seluruh social media Yang kalian punya So, thank you for watching And see you next my video Dan jangan lupa untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax